Intro Intro Kembali lagi di Metro Siang Pemirsa Berbagai macam program studi menjadi pilihan para pelajar Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi Meskipun jurusan kedokteran masih menjadi primadona Tetapi tahukah Anda berbagai riset termasuk payscale.com Menunjukkan kedokteran tidak termasuk dalam jurusan berprospek penghasilan tinggi Justru lulusan ilmu fisika dan matematika yang mempunyai prospek gaji tinggi Berikut liputannya Cabang ilmu fisika banyak melahirkan berbagai ilmuwan Seperti Albert Einstein dan Wilhelm Ronsen Ronsen, seorang fisikawan Jerman, penemu teknologi sinar X Atau kita kenal dengan sebutan sinar Ronsen Yang sangat bermanfaat bagi dunia kesehatan Jika Anda bermimpi menjadi mereka Tidak perlu ragu memilih ilmu fisika Begitu jelas terpampang dalam riset payscale.com Jurusan ilmu fisika dan matematika Termasuk 10 jurusan yang lulusannya digaji paling tinggi di Amerika Serikat Lulusan jurusan ini dibayar setara dengan 445 juta rupiah per tahun untuk pemula Sementara untuk mid-carrier atau karir menengah Mendapat penghasilan hingga 834 juta rupiah per tahun Satu lagi, dalam buku 7 jurusan bergaji besar karya Inalim Juga menguatkan posisi jurusan matematika Terbukti dengan lulusan matematika dan fisika di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan Program studi fisika kami itu memiliki 3 konsentrasi Yaitu fisika geokebumian atau geofisik, fisika instrumen dan material Kita juga prospeknya memang cukup bagus ya Ketika rata-rata mereka masa tunggu kerja itu 0, 1 tahun ya Di bawah 1 tahun Mengingat pentingnya jurusan tersebut Beberapa perusahaan besar bekerja sama dengan universitas terkemuka Untuk merekrut lulusan Fakultas MIPA Universitas Indonesia Lulusan-lulusan dari MIPA untuk masuk di bidang-bidang yang ada di MIPA sekarang Termasuk yang matematika, kimia, fisika dan biologi Karena ada janji dari perusahaan besar gitu ya Begitu juga dengan perusahaan swasta Beberapa perusahaan swasta justru datang untuk presentasi Mengenai perusahaan mereka dan mereka merekrut orang-orang yang memang terbaik di bidangnya gitu Salah satu alumni ilmu fisika yang sukses meniti karir adalah Darwin Silalahi Orang Indonesia pertama yang menjadi presiden direktur PT Shell Indonesia Berbagai bidang termasuk perminyakan membutuhkan keahlian fisika dan matematika Apakah dia itu belakangnya matematika, fisika, biologi, kimia dengan kemampuan itu Di ekonomi yang semakin berbasiskan inovasi, kreativitas Di ekonomi yang semakin berbasiskan entrepreneurship Yang semakin berbasiskan perusahaan yang perlu mendayagunakan Orang dengan latar belakang yang berbeda akan tetapi Selalu mencari orang dengan kemampuan unik yang analisis seperti itu Akan memberikan peluang ya Buat adik-adik ya yang mungkin tertarik mendalami dan belajar fisika di kemudian hari Jika tidak berkesempatan bekerja di perusahaan multinasional Ada juga prospek penghasilan tinggi sebagai peneliti dan penemu di Indonesia Mengikuti jejak Presiden RI ketiga PJ Habibi Sebagai acuan dari Institut Teknologi Bandung Royalty terhadap suatu penemuan berkisar antara 100 hingga 500 juta rupiah Sedangkan penemu bisa mendapatkan pembagian royalty mencapai 40% atau 200 juta Untuk satu penemuan